Halo Pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya, Wiki Adrian, inilah Hot Economy. Pemirsa Bank Indonesia kembali menahan suku bungacuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 4,25%. Keputusan tersebut menyusul keputusan The Fed yang menaikkan suku bungacuannya menjadi 1,5% pada 13 Desember 2017. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menahan suku bungacuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 4,25% meskipun Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed menaikkan suku bungacuan menjadi 1,25% hingga 1,5%. Sejalan dengan keputusan menahan bunga acuan tersebut, suku bunga deposit facility tetap di level 3,5%, begitu juga dengan lending facility tetap di level 5%. Kebijakan ini berlaku sejak 15 Desember 2017. BI memandang pelonggaran kebijakan moneter yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya telah memadai untuk mendukung perekonomian domestik. Namun pihaknya memuaspadai risiko yang datang dari eksternal berupa perkembangan ekonomi global terkait pengatatan kebijakan moneter negara-negara maju dan faktor geopolitik. Sementara risiko dari dalam negeri, konsolidasi yang terus berlanjut dan intermediasi perbankan yang belum kuat. Selain itu, generja investasi yang belum merata dan belum kuatnya konsumsi rumah tangga. Menanggapi hal itu, pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Destri Damayanti, menilai suku bunga bayi yang ditahan bagus untuk perekonomian nasional, meskipun The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya. Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan global di tahun depan, mulai dari kecenderungan pengetatan kebijakan moneter negara maju, pengurangan raca bank sentral Amerika Serikat, kecenderungan harga minyak yang naik hingga kondisi geopolitik global. Lantas, bagaimana kesiapan otoritas moneter menghadapi tantangan global tahun depan? Langsung saja kita membahas bersama Kepala Grup Assessment Ekonomi Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar, dan juga sudah hadir di Sudu Kami Hari, Chief Economist Bank Mandiri, ada Bapak Anton Gunawan. Pak Anton, Pak Firman, terima kasih sudah hadir di Sudu Kami Hari ini. Bicara soal tingkat ataupun kebijakan terkait dengan tingkat suku bunga, biasanya untuk mengimbangi apa yang kemudian diambil oleh The Fed ketika trennya naik, Bank Indonesia biasanya akan mengimbangi itu. Namun kemudian yang sekarang terjadi adalah tidak demikian, tetap di 4,25 persen. Pak Firman, apa indikatornya mengapa kemudian kebijakan ini diambil? Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin jawabannya singkatnya untuk sementara adalah bahwa tujuan utama Bank Sentral, Bank Indonesia dalam ini adalah untuk menjaga stabilitas harga, yaitu inflasi. Poin itu yang menjadi tujuan utama Bank Sentral. Dalam posisi kami memandang bahwa ekspektasi inflasi ke depan itu masih konsisten dengan sasarannya, sehingga kami tidak perlu melakukan perubahan stance dalam hal ini. Ada pun kaitannya dengan The Fed, Fed Fund Rate tadi itu adalah salah satu indikator. Jadi, interest rate differential itu hanya salah satu indikator. Sepanjang inflasi kami pandang masih dalam koridor sasaran, kami pandang kondisi stance yang kami ambil kemarin, di-left tetap mempertahankan BI 7 days report rate di 4,25 masih memadai untuk mencapai sasaran lain. Oke, Pak Anton, jika bicara soal konsekuensi dari tidak ikut dinaikannya gitu ya, BI 7 days report rate mengikuti tren yang kemudian dilakukan oleh The Fed. Bicara soal konsekuensinya apa saja sebetulnya? Kini, kalau saya boleh sedikit dulu tambahkan ya tadi ya, bahwa sebenarnya memang tujuannya tadi dikatakan bahwa inflasi sebenarnya nilai rupiah lah ya. Inflasi dan tentunya terkait juga dengan nilai tukar rupiah sendiri. Nah, ada dua indikator yang biasa kita lihat ya. Satu adalah terkait dengan ekspektasi inflasi yang masih relatively oke, low, dan bahkan sebenarnya masih ada sedikit banget ruang sebenarnya dari situ. Dan satu hal lagi, kalau kita perhatikan interest rate differential, perbedaan dengan suku bunga The Fed, itu sebenarnya masih agak lebih lebar itu. Jadi belum terlalu binding. Istilahnya kalau di inflasi mungkin agak udah mepet, tetapi masih ada ruang sebenarnya. Jadi sebetulnya masih bisa dinaikkan gitu? No, untuk cut malah. Ruangnya ada, tetapi constraintnya adalah sentimen yang terkait dengan nilai tukar. Karena nilai tukar ini akan bisa berkejolak, yang seperti terjadi beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, ini yang dijaga, sehingga akhirnya ya wajar-wajar saja lah. Kalau interest rate differentialnya masih agak besar, belum terlalu kecil. Katakan, berapa tadi? 4,25% dengan di sana 0,1,5% itu kan masih cukup lebar gitu ya. Kita lihat, jadi nggak apa-apa itu naik sampai ke 22,25% itu masih oke gitu gapnya sendiri. Baik, yang kemudian menjadi concern oleh pelaku pasar katakanlah terkait dengan ketika misalnya suku bunga acuan yang ada di Indonesia tidak ikut dinaikkan yang dikhawatirkan adalah terjadi capital outflow gitu ya. Anda melihat kemungkinan ini seperti apa Pak Anto? Nah, dari interest rate differential itu, katakanlah kita pakai ukuran lain. Misalkan yield dari government bonds kita, rupiah, itu masih di level-level sekitar 6,7 ya. 6,7, 6,6%, 6,7 lah ya. Dan kalau kita lihat di sana, yield dari US Treasury yang 10 tahun, itu masih bahkan tidak menyentuh ke atas. Yang bahaya adalah kalau dia udah mulai naik ke atas, di atas 2,5 sampai ke 3% di sananya. Nah, itu yang membuat menyempit interest rate differential dan itu yang menjadi salah satu indikator investor, terutama investor asing, untuk mencoba memindahkan instrumen investasinya dari Indonesia ke tempat lain yang mungkin menurut mereka lebih aman gitu ya. Nah, sekarang ini no problem. Belum ada kekhawatiran ke arah sana gitu ya? Sementara hal-hal yang lain kan indikator-indikator ekonomi lainnya relatif oke makro ya. Walaupun yang mikronya udah masih agak, ini ya belum terlalu tendorong ya, ekonominya. Baik. Pak Firman, sebelum kemudian mengambil kebijakan ini, sejauh mana kekhawatiran dari investor sendiri terkait dengan terjadinya capital outflow ini dipertimbangkan oleh Bank Indonesia? Jadi, ingin melengkapi yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, mungkin isunya yang ingin ditanyakan adalah mengenai interest rate differential tadi. Ada isunya karena apa? Mungkin kekhawatirannya pada saat interest rate differentialnya itu, selisih antara segubungan nominal domestik dengan luar itu menurun, akan ada kekhawatiran sehingga terjadi capital outflow. Tapi kalau pertama, kalau secara nominal disampaikan oleh Pak Anton tadi, secara nominal masih lebar, itu yang pertama. Yang kedua, isu yang kedua yang ditanyakan tadi, kalau kita memandang sentimen. Sentimen itu bisa dibaca ekspektasi depresiasi. So far, ekspektasi depresiasi terhadap rupiah itu manageable, very low. Karena apa? Karena ada dua momentum positif yang seharusnya bisa kita lihat sebagai pelajaran. Yang pertama adalah stabilitas makro. Ini bagus sekali. Pada saat ini bagus, apa? Apa cerminannya stabilitas makro yang baik? Inflasi terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Karena account deficit bagus. Nilai tukar relatif stabil, itu yang pertama. Yang kedua ini membangun optimisme luar terhadap prospek ekonomi domestik. Akhirnya secara keseluruhan ini yang membangun adanya ekspektasi depresiasi yang relatif lagi manageable. Impactnya adalah terhadap minat capital flows, tadi tetap besar. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi capital flows ke domestik juga adalah bagaimana ekspektasi terhadap pertumbuhan itu sendiri. Faktor ini yang lebih dominan berpengaruh terhadap bagaimana minat investor luar untuk masuk ke kita. Kami memandang sejauh ini minat itu masih ada, sepanjang kita tetap konsisten, tetap komit untuk menjaga stabilitas rupiah satu. Baik, oke. Semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut. Bapak-bapak, tetap di Hot Economy. Kami akan segera kembali.